Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita, penjangan kita malam ini, kita ditemani oleh kawan lama kita, Pak Edwin Adrian, lengkapnya Prof. Edwin Adrian. Beliau ini salah satu dari sedikit orang Indonesia yang masuk di dalam panelnya dari Climate Change, IPC. Bahkan beliau ini wakil ketua Rompok I. Kita tentunya cukup berbangga ada orang Indonesia yang ikut langsung terlibat di dalam forum expert di Climate Change yang sangat prestisius. Pak Edwin, kita mohon waktunya ya Pak Edwin, hal ini bincang-bincang banyak hal yang mungkin sekarang isunya lagi, apa ya namanya lagi, cukup hot gitu ya. pemerintahan yang paling terakhir adalah isu tentang net zero. Jadi apa itu net zero, saya ingin tahu dari Pak Edwin. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kelihatannya, kalau saya nggak salah tanggap IPCC, baru saja menyelesaikan sebahagian besar dari asesmen reportnya, asesmen report ke-enam. Di mana Pak Edwin dan kawan-kawan dari Indonesia yang terlibat di situ. Ditambah lagi, su yang ketiga adalah dalam waktu mungkin satu berapa, dua bulan lagi mungkin ya, kita akan menghadapi sindang UNFCC di Glasgow ya, di mana Indonesia juga pasti akan terlibat di situ. Pak Edwin tentunya salah satu bagian di situ. Apa yang Pak Edwin bisa ceritakan, mungkin kita mulai dengan yang pemerintah selain katakan dua itu Pak Edwin, satu mengenai net zero, satu lagi mengenai keekonomian karbon. Kalau Pak Edwin bisa mengantarkan kita di hal seperti itu, barangkali bisa mengenai kepada kawan-kawan. Silahkan Pak Edwin. Oke, baik. Biar saya omatir Pak Wendy, harus tenang dan para senior saya yang biasa tempat saya berbincang. Selamat malam, malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau Pak Wendy ini juga sebenarnya sudah aktif, Pak Wendy itu di climate-nya biasanya soal-soal perhubungan bagian dulu staff khusus mengeri perhubungan bagian sama CIS untuk transportasi. Jadi ada beberapa karya yang Pak Wendy dulu dan kita kadang sering bertemu juga di arena kop, masalah di Durban, di Afrika apa ya? Durban, di Kampun. Jadi tadi isu yang disampaikan mengenai net zero, jadi memang sebenarnya itu bagian dari kebijakan baru yaitu Paris Agreement. Paris Agreement ini sebenarnya lebih ambisius dari yang sebelumnya yaitu Kyoto Protocol. Kyoto Protocol yang dihasilkan sebagai dorongan dari hasil asesmen kedua IPCC. Jadi itu memberi Kyoto Protocol itu dulu kriterianya begini. Jadi kita kembali ke tahun 1990, jadi saya kira emisi pada tahun 1990 itu berapa dan kita kembali ke situ. Tapi kalau Paris Agreement ini lebih ambisius dan lebih adil, saya bilang. Karena Kyoto Protocol sendiri kenyataannya sudah ditinggali oleh negara-negara yang pengusulnya. Amerika, Jepang, dan sebagainya itu sudah keluar dari Kyoto Protocol. Jadi saya kembali lagi tadi bedanya Paris Agreement tahun 2015 dengan Kyoto Protocol yang sebelumnya menjadi dasar agreement multilateral urban iklim itu. Kalau Kyoto Protocol kita kembali kepada emisi tahun 1990. Jadi semua pembangunan dan sebagainya kembali ke sana. Tetapi Paris Agreement itu tidak ada negara-negara, istilahnya anis satu dan sebagainya, negara-negara maju dan berkembang, lalu semua itu bertanjur pada masing-masing. Jadi kita boleh menetapkan laju pembangunan yang kita inginkan, tetapi kita harus berbasis net zero emission itu. Artinya berapa yang kita hasilkan atau emisikan itu dapat kita serap kembali. Jadi kemampuan kita menyerap itu akan diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Jadi kita boleh melakukan pembangunan sesuka kita mau dan dapat menghasilkan balans yang disebut net zero emission. Ya itulah net zero emission itu. Paris Agreement ini. Ini tidak pada negara-negara maju, tapi semuanya. Semuanya itu begitu. Diharapkan begitu. Itu karena sekarang itu yang menjadi topik yang paling hangat adalah menjaga sebuah bumi itu kenaikannya itu tidak lebih dari 1,5 derajat. Jadi dasarnya itu. Saya kira gitu Pak. Pak Edwin, jadi kalau net zero artinya semua emisi yang kita keluarkan itu seimbang minimal, seimbang dengan daya serap kita ya. Daya serapnya itu dalam arti kata dari mana? Dari hutan, dari tanah, dari laut, apa bentuknya gimana? Nah, yang serapnya. Ya, memang daya serapnya boleh dari mana saja gitu. Tapi kebanyakan negara itu biasanya yang utamanya pertama itu daya serap itu dari hutan. Atau daya serap dari kemampuan dari land use, land cover change. Indonesia saat ini mengusulkan, memasukkan dari unsur kelautan. Nah, itu kelautan dari hutan bakau, padang lamun, dan sebagainya. Tapi ini masih lama ceritanya, mungkin butuh 3-4 tahun lagi agar dapat diimplementasikan. Karena dalam sidang-sidang kopi itu masuk dulu ke dalam sidang sapsa, lalu sapsa ke SBI, SBI ditetapkan oleh presidensial deklarasi, dan sebagainya. Jadi masih jauh setelahnya. Tapi kita membayangkan demikian. Yang lain hal itu mungkin bisa dilakukan cepat dengan menerapkan carbon capture and storage. Carbon capture and storage. Jadi hal ini kita menerapkan ke dalam lapisan bumi. Biasanya lapisan bumi itu adalah bekas-bekas dari lubang-lubang minyak bumi. Itu carbon capture and storage, teknologinya itu. Kalau dengan itu dianggapkan bisa cepat untuk mendapat emisi yang negatif. Pak Edwin, saya tanya ya. Ini kalau misalnya saya nggak tahu, katanya si Indonesia, kalau dari sisi balance itu, kalau dari sisi hutan kita masih plus ya, dalam arti kata emisi kita dari hutan masih lebih kecil daripada... Sehingga sisanya itu kalau dihitung dengan emisi kita di sektor indonesia atau di sektor pembangkit, barangkali kita masih agak optimis sekali. Karena kalau carbon capture kan teknologinya masih cukup lama ya, masih baru di kita, dan harganya mahal. Nah yang kita bertanya gini, kalau misalnya kita kurang, atau ada negara lain kurang, apakah dia bisa, masih boleh mengopet dalam konsep carbon net zero ini? Carbon trading? Ya. Carbon trading masih bisa dilakukan. Saya rasa masih open itu. Tapi itu bukan opsinya. Jadi masih banyak opsi lain misalnya dari sektor energi juga. kita banyak bisa melakukan sesuatu untuk sektor energi. Nah kita juga hutan itu belum seluruhnya kita melakukan offsetnya sebenarnya. Jadi berapa yang kita hitung itu belum seluruhnya. Nah jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk menghitung di mana yang kita sebenarnya dapat melakukan net emisi itu di hutan landa dan sebagainya. Tadi kan saya berikan tambahan yang di sektor, misalnya dari sektor energi, misalnya panas bumi, panas bumi itu kan sebenarnya juga bisa dikatakan sustainable. Jadi zero emission sebenarnya, kalau sudah berjalan. Nah itu harus diperhitungkan juga. Jadi kita sebenarnya membutuhkan banyak-banyak ahli untuk melakukan ilmu dekarbonisasi ini. Jadi di Pertamina itu mereka harus punya banyak ahli untuk lebih banyak mengukur mana yang kita lakukan dekarbonisasi ini atau net zero tadi. Pak Edwin, ini ada kan di kebetulan kawan-kawan yang hadir ini ada. Di antaranya ada Pak Edwin, Pak Kandi, Bu Amita, dan lain-lain kan. Kalau mereka ingin menyampaikan atau menanya sesuatu, kita persilahkan ya Pak ya. Silahkan. Ya boleh, Pak. Jadi Bapak-Bapak, Pak Sandi, silahkan. Saya mulai, Pak. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Edwin. Nampaknya kok saya lihat agak optimis ya. Nah hanya saja apakah implementasi atau kemudian kebijakan-kebijakannya untuk melakukan proses, entah itu proses perhitungan, proses modeling, dan proses implementasinya itu mengejar target-target yang dikejar. Sebab begini, kemarin pada waktu Pak Emil itu memberikan kuliah di IP, itu masih menyatakan bahwa pemerintah Indonesia itu masih ragu-ragu istilahnya. Untuk katakanlah seperti misalnya mentargetkan, kan 2050 itu betul-betul akan terselesaikan, atau kemudian 2060 terselesaikan. Sebetulnya permasalahannya ada di mana, permasalahan mendasar itu, Pak Edwin? Kalau boleh saya kasih tanggapan, kalau boleh saya lihat dari polisi pemerintah itu, kita melihat masih sektor energi itu, kita masih berat ke batubara itu. Saya juga mendengar katanya yang tadi CCS, Carbon Capture and Storage itu sudah diusulkan di Indonesia itu akan dibangun tahun 2027, jadi masih ada waktu untuk itu. Saya juga memperkirakan nanti CCS itu juga merupakan satu opsi yang harus dibangun pada negara-negara besar. Jadi kayak Indonesia itu sudah tidak ada waktunya lagi, kita harus menerima penerapan dari CCS tadi. Jadi ada satu derah yang dibangun, bukan pabrik, untuk menampung emisi-emisi negatif itu. Dan kita juga sebenarnya banyak lagi teknologi-teknologi lain yang tadi saya sebutkan itu batubara atau geotermal, atau geotermal itu yang panas bumi dari gunung api dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi yang dipakai oleh BPT, misalnya pernah ada teknologi dari biota laut, biota laut yang pitoplankton dan sebagainya itu, itu sebenarnya sangat negatif sekali, bagus itu. Tetapi target pemerintah, kalau saya dengar kemarin dari Dijen Perubahan Iklim, KLHK, mereka masih targetnya masih sektor kehutanan. Nah saya bilang sektor kehutanan apabila kita dapat menerapkan hukum dengan baik dan menghentikan laju bakaran hutan, saya rasa sudah itu banyak sekali bisa kita lakukan dari situ. Ini kalau saya sih sebenarnya keseluruhan dari target dari zero emission ini di seluruh dunia sebenarnya bisa dikatakan selalu ambisius kalau saya bilang, agak ambisius. Dan Indonesia sebenarnya kalau kita jujur saja, pemerintah mengatakan bahwa tahun 2060 itu sebenarnya itu sama seperti negara-negara besar. Kayak Cina dan Amerika saya nggak tahu sebenarnya kapan, tapi Cina itu mengatakan 2060, India dan sebagainya. Jadi kita masih rata-rata dunia, kalau yang 2050 itu mungkin Uni Eropa dan beberapa negara Asia, negara Afrika saja. Jadi saya bilang target pemerintah untuk mencapai 2060 itu harus kita dukung, dan minimal itu itu dulu. Minimal patokan kita adalah 2060, dan kita dukung dulu. Jadi biarkan kita mempunyai suhu bumi yang melewati 1,5 derajat tahun 2040 sampai 2060, dan kita akan kembali mengkontrolnya pada dekade berikutnya. Ini mumpung Pak Edwin bilang ya, kita biarkan seluruh dunia sampai berapa? 1,5 derajat. Itu ada berarti 2020. Nah ini kan ada istilah lagi yang orang bilang, pik itu ya Pak ya, 2020 kita naik terus, piknya di sini, terus harapannya kan turun gitu ya, pengertiannya yang kita baca sih. Jadi orang-orang itu menulis kan 2030, 2030, amin 2030 kan 10 tahun lagi ya. Terus kalau yang kaitannya dengan Pak Edwin ada banyak sekali di AR6 itu, assessment report itu. Apa-apa hal-hal yang, apa ya, yang signifikan lah, yang mungkin kalau kita tahu gitu. Iya Pak, jadi bisa saya tangkapi, jadi sangat ada sekali. Jadi tahun 2018, kemarin IPCC merilis laporan khusus perubahan iklim global dengan suhu 1,5 derajat, batas suhu 1,5 derajat. Nah itu kita mendapat perhitungan waktu itu dari hasil senario model, bahwa perhitungan kita akan melampaui satu sengadanya itu pada tahun 2030, ini sampaikan tadi Pak Wendy, sampai maksimal 2052 katanya. 2052 itu yang senario paling rendah, yang 2030 senario paling tinggi, tanpa melakukan mitigasi. Nah kebetulan pada assessment report yang ke-6 kemarin yang baru didilis tanggal 9 Agustus itu, kita mengupdate perhitungan itu dan dari hasil senario-senario yang ada, ternyata, mohon maaf, ternyata mohon maaf itu hasil senarionya itu kita mencapai suhu senario yang paling rendah sekalipun itu pada tahun 2042. Jadi kita akan mempercepat sekitar 10 tahun dari senario yang ada. Salah satu penyebabnya itu adalah NDC atau National Determined Contribution atau kontribusi sukarela dari negara-negara seluruh dunia yang sudah kita hitung oleh APCC itu, ternyata masih memberikan hanya sepertiga dari kebutuhan yang seharusnya. Nah, jadi itu makanya ini semacam red alert, atau sejen PBB, Guterres itu mengatakan ini laporan APCC yang kan namanya itu sebagai red alert, alam merah. Jadi karena kita masalahnya malah dipercepat, menaikan suhu itu melampaui dari 1,5 derajat. Jadi begitu Pak. Iya, kemarin di ada salah satu seminar begini saya, rupanya pembicaraan mengenai sisi energi ya, energi menjadi salah satu beban yang besar ya, untuk beban di dalam energi kita, mungkin juga yang disini-indisi di negara lain ya, sehingga harusnya energi keenergi bersih. Jadi kita ada tuh rencana tapi sama hati yang merah langsung, evaluasi kelihatannya, wah mungkin agak berat. sehingga hal-hal seperti ini menyebabkan optimisme yang baru mulai dibangun dengan kemudian jadi ikut di pertanyakan Pak Edwin itu. Nah apalagi negara seperti kita, karena mereka bilang bahwa negara seperti Eropa aja, kemudian baru pikir dua kali dengan bisnis energi seperti ini, sehingga mereka cepat-cepat untuk sebagian menghidupkan kembali, bangkit batubaranya. begitu juga Cina yang gembar-gembor mengenai energi bersih, ternyata diam-diam. Ternyata bahwa serapapunit dibawa energi dari batubarang, baru komisien yang jadi baru masuk bagi dia. Jadi dia cepat. Semaka juga energi batubarang. Jadi ini kreatanya jadi kita jadi kering juga. Ternya sebetulnya yang gimana Pak? Sejujur apa sih orang pun di dalam Paris Agreement, di dalam beberapa PNNDC, PNDC lebih kepada political service, live service saja, tapi ini ternyata hanya, yang diam mereka punya strategi sendiri. ya memang apa, kalau strategi masing-masing ya susah Pak ya. Namanya pentingan pembangunan dan politik masing-masing. Tapi saya melihatnya itu minimal ada niat baik itu. Karena dari perubahan dari Kyoto Protocol ke Paris Agreement itu bagi saya sudah sangat ambisius. Nah, kita jalankan saja Paris Agreement ini. Karena dalam Paris Agreement ini, MRV-nya atau sistem evaluasi atau measurable, reportable, dan verifiable dari MRV dari Paris Agreement ini cukup bagus. Dan nanti akan dituangkan ke dalam global stock tech yang dipiksa oleh IPCC. dan ini akan dilakukan secara periodik setiap lima tahun, dari tahun 2023, 2028, seterusnya. Jadi, saya bilang nanti, ini kan belum berakhir ini ya Pak, filmnya belum berakhir. Jadi, nanti ada episode berikutnya setelah Paris Agreement, jadi nanti akan ada episode yang saya pikir akan lebih agresif lagi. akan lebih agresif lagi dan karena besok ini kita kan akan tahun depan itu Indonesia akan jadi ketua G20. Dan kita dipesankan untuk lebih memperhatikan masalah perubahan iklim ini. Dan kita melihat bahwa sebenarnya masalah-masalah contohnya fosil fuel itu kan sudah sangat strik, sekarang itu sudah sangat strik. Dan berbagian negara sudah melakukan ada yang namanya phase out poll. Jadi, sumber batu baranya ini kapan mau matinya. Jadi, mereka sudah punya schedule. Kapan mau akan matikan dan sebagainya. Meskipun saya lihat ada yang main mata dan sebagainya. Kayak sekarang ini lagi krisis energi kan. Jadi, ada yang main mata dan sebagainya soal energi ini. Tapi, saya melihat ke depannya itu akan lebih strik lagi. Dan kita sendiri waktu sudah mengalami. Tahun 2017 kemarin, kita bulan April, kita akan mendapat resolusi Parlemen Eropa bahwa kelapa sawit Indonesia itu tidak boleh masuk di Eropa. Alasannya bukan karena kelapa sawit itu kurang enak, kurang bagus dan sebagainya. Tetapi, karena pembukaan lahannya dengan kebakaran hutan. Jadi, masalahnya karena masalah keubahan iklim juga, karena emisi karbonnya. Jadi, itulah yang saya lihat ke depannya akan banyak lagi hal-hal yang akan lebih bermain dalam bukan hanya dari konfresi COP, tapi hal-hal yang sebenarnya diatur oleh hubungan bilateral antar negara dan sebagainya. atau hubungan antara kelopok negara dengan satu negara dan lagi. Jadi, saya bilang itu, saya masih optimistis dalam Indonesia. Ini sebenarnya belum punya agenda atau payout dari whole tadi. Jadi, penutupan dari Basubara. Tapi, saya optimistis bahwa perubahan-perubahan itu akan semakin sering kita alami ke depan. Pak Edwin, saya tanya SMP. Jadi, Pak Edwin, tidak ada yang menarik. Pak Edwin, saya salah. Pak Edwin. Ini Pak Edwin. Tadi Pak Edwin ada yang menarik dari soal MRV. Kalau masalah Pak Edwin, saya ingat bahwa nanti akan IPCC akan diminta untuk MRV capaian dari masing-masing negara apa begitu. Ya, betul, Pak. Sudah namanya Global Stock Tech. Dan IPCC sudah diminta oleh COP itu menyesuaikan jadwal jadwal tayangnya. Jadi, kan sekarang ini kondilat yang kemarin tanggal 9 Agustus itu tahun 2021. Sebelumnya adalah tahun 2013. Itu setelah 8 tahun. Nah, jadi kita diminta untuk kemarin itu kami di IPCC memutuskan bahwa kondilatnya Global Stock Tech itu dua kali adalah tiga kali periode IPCC. Jadi, dua kali Global Stock Tech itu dianggapnya ada tujuh setengah tahun kali dua, lima belas tahun. Itu merupakan tiga kali periode IPCC. Jadi, IPCC-nya periode-nya itu sekitar lima tahun sekali. Jadi, kita di-update terus. Jadi, sudah karena semua tools atau metodologi untuk penghitungan emisi yang lazim atau diterima secara umum itu adalah keluaran dari metode-metode IPCC. Jadi, begitu. Nah, jadi kami diminta untuk membantu dalam MRV tersebut. Saya, saya garis bawahi benar nih, karena cerita di ITO, Pak, dilakukan begitu. Tapi, sifatnya sektor ya. Jadi, kalau pernegara ini sifatnya lebih pelik. Lebih pelik. Tapi, saya senang sekali dengan dengarannya. Tapi, mungkin saya enggak bayangin susahnya. Jadi, artinya setiap negara nanti endisinya, capaian endisinya akan diverifikasi. Itu ya, Pak. Iya, begitu. Bercananya begitu, Pak. Karena-karena sudah kami lakukan terhadap laporan kami tahun 2018 itu dan keluar angka sepertiga yang diajukan oleh sukarela seluruh dunia itu ternyata hanya sepertiga dan kami hitung. Jadi, sudah dilakukan mari sebelumnya. Nah, nanti akan lebih reguler lagi dilakukan gitu rencananya. Ada, kalau dari kawan-kawan ada yang mau intervensi apa? Silahkan, Pak. Dari diskusi 12. Pak Edwin Iya, Pak. Dengan Pak Amman di sini. Ya, hari malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, jadi, kalau IPCC itu ada nggak bicara tentang net zero emission ya, Pak? Yang terkait dengan pemanfaatan energi itu. Karena kan memang faktor dari perubahan iklim itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya energi kita gitu, Pak. Apakah di dalam climate change ini yang ditargetkan net zero emission 2050 sebentara kita sendiri masih mengupayakan energi baru dan terbarukan energi mixnya itu sampai 2025 itu mencapai 23 persen. Tapi sesuai dengan outlook energi yang dikeluarkan oleh Pak Adi Arso di Pusat Pengkajian Industri Energi dan Proses itu nggak mungkin 23 persen itu juga. Jadi, bagaimana caranya? kemarin saya juga menghadiri acara RD20 ya, yang memang fokus dari RD20 yang di Jepang itu adalah bagaimana kita bisa mencapai net zero emission dalam memanfaatan energi juga. Mungkin Pak Edwin punya insights gitu ya terkait dengan perubahan iklim. Bukan hanya perubahan iklim untuk disaster manajemen gitu ya dalam hal mengaduasi permasalahan kebencanaan. Tapi menyentuh berbagai kehidupan ya Pak perubahan iklim itu ya Pak. Ya betul Pak. Ya baik, Pak Hamam. Jadi, makasih pertanyaannya. Jadi, dalam KJN APCC itu dua sektor terbesar itu adalah sektor energi dan sektor land use. Land use itu kehutanan, pertanian, dan perubahan hutan ke arah industri dan perkotaan dan sebagainya. Nah, sektor ketiga ke-45 itu adalah biasanya industri, transportasi, dan yang terakhir adalah bangunan. seperti waste atau lainnya. Jadi, satu atau dua itu biasanya adalah energi atau land use tadi. Nah, keyakinan dari KLHK, saya baca kemarin update terbaru tahun 2021 masih dalam hal kehutanan. Jadi, bagaimana kita menghentikan kebakaran hutan dan kita dapat menegakkan hukum yang lebih kuat lagi. Tapi, saya melihat sektor energi ini sangat menjanjikan juga. karena seperti saya cerita kemana-mana, biasanya saya bilang bahwa sektor energi ini adalah sektor dari geotermal. Geotermal itu karena kita belum dapat memfungsikan geotermal dan belum pada apa namanya, jumlahnya masih belum cukup. Jadi, apa namanya, apa namanya. belum menemukan titik potensinya. Titik balan. Ya, betul. Karena geotermal itu hanya satu, dua, beberapa tempat saja. Kalau kita kayak Jepang atau Selandia Baru, banyak itu sebenarnya potensi kita itu paling besar di dunia. Karena gunung api di Indonesia itu jumlahnya 127, itu yang terdata dan itu paling banyak, jumlah terbanyak di dunia. Dan kita kalau misalnya punya geotermal itu 50 atau 100 stasiun itu bisa dapat kanibal antar mereka sendiri dapat lebih efisien, pemakaiannya akan lebih efisien. Pasti itu. Jadi, nanti saya melihatnya bahwa sektor energi ini kalau semakin banyak pada suatu sektor seperti geotermal, nanti akan percepatannya akan semakin cepat. Bukan membangun lima geotermal itu di awal itu sama seperti membangun antara 55 sampai 60. Akan lebih cepat pas 55-60 tadi. Akan lebih cepat kalau sudah 100. Karena itu tadi. Nah, lalu yang berikutnya yang saya tunjuk lagi itu adalah sektor energi kelautan. Sektor energi kelautan itu sekarang sama sekali belum dibahas sama sekali karena kita belum punya pembangkit untuk masalah itu. Padahal sektor kayak arus laut dan contohnya seperti contohnya selain arus laut itu gelombang atau ombak yang di tepi pantai. Nah, kita kan sebenarnya mempunyai pantai terbesar nomor nomor dua di dunia. Jadi, nggak dapat dipungkiri setelah Kanada adalah Indonesia. Jadi, itu adalah sumber yang sangat melimpah sekali. Jadi, namanya gelombang atau ombak di laut itu kan tidak selamanya naik di atas terus tapi naik turun-naik turun. Dan suatu waktu dia akan mengakumulasi energi yang cukup sehingga akan dapat menghasilkan energi yang lumayan kecil-kecil ke pantai. Dan ini sangat menjanjikan sekali tapi belum dibahas oleh pemerintah kita. Jadi, saya melihat ke depannya kalau sudah kritikal emasnya sudah terbentuk, jadi jumlahnya sudah cukup untuk menisarat pembangunannya itu. Jadi, pembangunan berikutnya akan lebih cepat lagi, akan lebih cepat lagi. Saya melihatnya begitu. Jadi, selama kita masih terbebani oleh batu bara, kita selama itulah masih sulit untuk bekerja. Jadi, contoh yang bisa saya gambarkan begini, Pak. Contoh di sektor transportasi, kan kita banyak sekali sekarang Gojek yang ada di pinggir jalan itu. Kalau Gojek itu sebenarnya memakai bahan bakar hidrogen yang di Cina itu sebenarnya Gojek yang di Cina sudah memakai bahan bakar hidrogen. Itu sangat masif sekali. Kalau kita bisa melakukan komersialisasi pemakaian dari Gojek yang dari Mas Menteri itu misalnya pakai Gojek yang pakai gas hidrogen, mungkin bilangnya bukan sebagai perusahaan perusahaan saingannya Yamaha atau Honda. Kalau Yamaha atau Honda disaingin, mereka pasti marah, ngamuk. Tapi saya bilangnya mungkin perusahaannya Mas Menteri itu Gojeknya adalah untuk perusahaan perusahaan delivery. Jadi perusahaan yang lain. Kalau namanya izin usaha itu kan begitu, taktik itu jangan sama seperti saya penusahannya. Jadi apa, dijatuhkan dia. Nah, saya bilang ini masa depannya bagus sekali. Karena di perkotaan sekarang, bukan hanya di Indonesia, Gojek itu sudah sampai Malaysia dan Filipina. Kalau misalnya semuanya diganti dengan jenis motor yang gas hidrogen tadi, yang punya mesin-mesin kecil dan tapi dia bisa ramah lingkungan, dia bilang itu bisa bergerak ke situ dan cepat untuk setor transportasi masalah energinya. Dan terakhir sekali, saya mungkin ini juga, saya juga, mungkin Indonesia dalam hal energi nuklir itu bisa beralih. Saya lihat di Cina itu, dia sudah melupakan antara fission atau fusion, dalam pembelahan atom. Tetapi mereka sudah pada tingkat level yang ke-6, jadi reaktor nuklir ke-6 itu, untuk apa? dia sekarang itu sudah berpikiran punya eksperimen untuk menjadikan matahari ke-2 di bumi ini. Saya bicara langsung saja. Itu sudah matahari ke-2, jadi bisa pada suhu yang 100 ribu derajat Celcius dan waktunya mungkin waktu edarnya cuma kecil, berapa detik. Tapi akan diperlama dan kalau diperlama itu akan menjadi sebuah sumber listrik yang sustainable. Saya melihat ke depannya itu, itu bisa untuk, mungkin masih di Cina, tapi nanti kita harus cepat mengadaptasi dalam capaian teknologi yang demikian ini. Jadi, sebenarnya kalau ditanya saya sebagai saintis, saya ditanya begitu, ya saya harus optimis lah melihat masa depan dalam hal teknologi itu. Apalagi kita orang teknologi, kita harus bicara sangat optimis bahwa apa yang kita hadapi masalah bukuan ini yang kita hadapi bersama. Terima kasih. Jawabannya Pak Edvin. Salam Pak Wendy, Pak Haji Andi, Eka, Assalamualaikum, Selamat malam Pak. Pak Edvin. Pak Edvin. Ini mood-mute dulu ya, semua yang lain nih, yang nggak bicara. Ayo, Pak Bapak-Bapak itu udah hilang. Apa di contoh? Siapa yang mau? Ilang. Ini mood cuma, Pak. Mute. Cuma ada. Lalu, satu-satu lagi di casing. Tadi yang disampaikan Pak Edvin itu sebenarnya juga sekali lagi sangat optimis ya. Hanya sekarang saya itu melihat implementasinya itu kan membutuhkan sebuah afirmasi ya. Afirmasi kebijakan yang membuat ini masif, Pak. Dan itu kan katakanlah seperti Gojek tadi dan saya sudah baca dari Pak Johan bahwa katakanlah Pak Jai sudah pakai LTG katakanlah begitu. Tapi kan masifitasnya itu bisa kemudian ditingkatkan ketika itu diafirmasi oleh kebijakan. Dan kebijakan untuk itu itu belum terjadi, Pak. Sehingga ini tuh bisa kemudian semertihannya juga di dalam proses pembangunan katakanlah panas bumi untuk melakukan proses pembangunan dan kemudian mengakselerate itu tidak menghadapi sebuah kesulitan karena tidak ada sebuah afirmasi atau guna insentif untuk melakukan itu semuanya. Gimana Pak Edvin itu? Sehingga kan ini di satu sisi memang optimis dalam perhitungannya tetapi di pada ranah operasinya kita menghadapi sebuah kenyataan yang barangkali juga menjadi kendala di dalam mengimplementasikan itu atau barangkali seperti itulah mengapa kemudian pemerintah sendiri ketika kemudian harus berangkat ke Klesko itu ragu-ragu untuk menetapkan itu semuanya. Gimana Pak Edvin itu ya? Ya, saya bilang memang masalah ragu-ragu itu biasa Pak. Tapi saya sebuah orang saintis saya nggak boleh menyatakan pesimis meskipun pada dasarnya hati saya mengatakan dia tapi saya kadang-kadang melihat realita politik di mana-mana gitu. Tetapi saya harus menyampaikan hal yang positif yang optimis jadi saya melihat ke depannya itu dengan kejadian-kejadian misalnya contoh tadi saya gambarkan Parlemen Eropa telah membaksa Indonesia untuk mengurangi kebakaran hutan dan blablabla sebagainya gitu. Jadi ke depannya itu sudah lebih banyak lagi contohnya seperti World Bank dan kemarin katanya negara G20 itu sudah menyatakan tidak akan lagi membiayai masalah-masalah eksplorasi fossil fuel mereka tidak akan berlagi mereka akan mengalihkan kepada renewable energy jadi kebijakan-kebijakan dunia sudah berubah itu akan mempengaruhi kita pada akhirnya jadi contohnya misalnya nanti mungkin kulkas atau TV yang punya efisiensi energy yang tipenya sudah sangat rendah sekali misalnya F dan sebagainya harus diganti tipe A dan B kayak kita beli bensin aja saya juga baru tahu beberapa hari lalu saya harus membeli perkamak sebenarnya makanya filter bensin saya rusak jadi itu hal-hal yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita masing-masing dan kebijakan dan politik yang kita pegang dan saya lihat kedepannya karena perubahan iklim ini akan banyak lagi jadi akan banyak lagi dipengaruhi kebijakan pemerintah itu bagaimana karena tekanan itu bukan hanya dari secara multilateral atau secara COP COP itu satu jalan saja tapi lebih banyak kebijakan-kebijakan yang lebih bilateral atau yang lebih pada negara Uni Eropa misalnya gitu dan sebagainya jadi saya saya melihatnya sangat optimis juga karena karena contohnya kebijakan yang ada di masyarakat nanti akan kebijakan yang lebih hemat energi yang lebih cinta lingkungan dan memakai produk-produk yang lebih sustainable ke depannya jadi ini sudah dapat dihindari lagi kebiasaan-kebiasaan gini jadi seperti kita pakai masker ini lama-lama orang jadi terbiasa karena karena kebiasaan yang sudah masih pun secara pemerintah sendiri juga susah dan berat pada awalnya tapi lama-lama kan sudah terbiasa kita jadi saya melihatnya perubahan iklim ini sama seperti itu dan kelihatan ke depannya itu dari kebijakan-kebijakan pemerintah tadi misalnya masalah energi batubara dan masalah energi geotemal itu itu hanya kebijakan pemerintah nanti akan akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang akan dibatasi sekarang itu sudah ada carbon tax dan macam-macam pemerintah saat ini saya lihat dari kabinet serimulian ini banyak sekali sekarang sudah mengusulkan carbon tax dan sebagainya nah ini sudah ada movement-movement yang saya pikir sudah sangat positif sekali dan ini akan lebih banyak lagi kita akan lihat ke depannya ya benar gitu Pak ini poinnya Pak Edwin ini sekali Pak Andi kalimatnya bahwa Pak Andi kebijakan kita lihat bahwa kalau ada kebingungan begini di kita selalu ada pihak-pihak yang apa ya namanya menyebabkan pemerintah itu tidak bisa sepenuhnya melakukan pejakan itu adalah perhitungan karena faktor bisnis karena faktor segala macam tetapi Pak Edwin benar pada akhirnya kalau kita lama kurang untuk berubah sendiri dari luar yang akan memaksa kita untuk berubah saya melihat gini aja kita Indonesia katanya bilang bahwa kita akan berubah sebanyak ke mobil listrik tahun berapa ya 2040 ke 2020 bagus tapi kan kita yang melihat itu hanya ngekor dari Jepang dan Eropa aja begitu Jepang sudah tidak produksi mobil listrik dia sudah sudah punya Ropepnya kita kurang lebih ikutin disitu aja paling beda-beda lima tahun saya sudah tidak produksi karena memang pabriknya mereka disini begitu ini bukan karena kitanya hebat tapi karena memang tekanan dari luar menyebabkan kita berubah seperti ingat ya zaman waktu itu ya Pak waktu kita kulkas AC kan kita masih berubah juga nah ini Pak saya minggu waktu yang lalu bicara dengan kawan tapi orang-kawan orang orang bank ini internasional itu rupanya orang untuk investasi baru itu ya itu sudah mempertimbangkan apa namanya SEG ya social environment sama governance jadi bukan hanya kelayakan projek dari sisi kelayakan projek tapi dilihat nanti dari sisi environment gimana dari social gimana selain dari sisi governance nah ini akibatnya menyebabkan antara lain eksplorasi eksplorasi untuk fossil fuel itu menjadi lebih mahal karena ya itu tadi susah mendapatkan uang dan keadaan seperti begitu Pak memaksa pelan-pelan terus perubah termasuk yang tadi Pak Edwin dikatakan mungkin suatu ketika sekarang kan dari pertanyaannya Pak Hamam apa namanya gas bumi kita ya masih mahal ya dianggap mahal sehingga enggak 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 menarik itu kalah dengan investasi di bukan hanya pengenian energi wosil tapi sesama energi baru-terbarukan dia kalah padahal itu kan bagus karena kalau kita lihat dari energi kembang krisik kagas surya kan internetnya tinggi ya sementara kalau dari apa namanya natural gas itu bagus untuk BSE juga ke depan kelihatannya kalau ini kita enggak berubah ke dalam kanan dari luar juga harapannya akan mempercepat perubahan itu misalnya mau pinjam uang untuk investasi untuk sudah susah lagi lari ke energi baru-terbarukan harapannya demikian silakan Pak saya bisa menambah lagi Pak jadi pengalaman saya itu jalan-jalan ke negeri orang saya lihat Cina itu kan dia membangun SPBU SPBU untuk listrik mobil listrik itu sudah bangun di mana-mana di kota-kota kecil semuanya sudah bangun jadi seperti mereka transport masih digital mereka Cina itu agresif sekali dalam soal mobil listrik cuman saya ada satu negara yang saya sangat kagum itu yaitu yang mungkin kita tidak pikir bersama yaitu Jordania Jordania waktu saya berkunjung ke sana itu dia mobil-mobil Grab-nya itu Grab-car yang waktu itu pakai apa aplikasinya apa namanya Uber jadi saya pakai Uber saya biasa kan saya pesan mobil datang mobilnya dan ternyata mobil-mobil sana sudah pakai setengah apa sudah hybrid sengah-sengah dari sengah listrik dan sengah bensin jadi saya melihat negara yang yang saya bayangkan seperti Jordania dan apel di tengah padang pasir begitu jadi saya bilang nanti akan berubah jadi dan kita akan berubah secara perlahan-lahan dan dari konsumennya dan akan menyesuaikan jadi saya bilang saya harus optimis saya sebagai saintis harus optimis mengatakan ini karena saya melihat pertumbuhan di mana-mana jadi Pak Hamam nanti akan membangun SPB listriknya itu untuk bukan hanya di kantor BPPT tapi di semua kota-kota besar di Indonesia semua kabupaten dan sebagainya saya harus optimis mengatakan ini karena kita sebenarnya sudah telat saling gitu Pak Pak Wendy saya ingin menanyakan saya ingin menanyakan bahwa kan ini semua di bawah koordinasi KLHK ya dan di situ ada beberapa sektor yang memang sebenarnya masing-masing sektor juga sudah melakukan MRV artinya yang kemudian diberikan kepada KLHK kemudian nanti untuk disampaikan secara internasional mungkin wakilnya Pak Edvin di sini dan memang saya juga tahu bahwa prioritas masih di kehutanan kemudian nomor 2 di energi ya energi nah tapi beberapa ada di satu pertemuan bahwa masing-masing sektor juga sudah melaporkan apa yang sudah dicapai jadi saya memang optimis sih sebenarnya untuk mencapai itu kalau kita memang benar-benar melakukan secara bersamaan karena juga kan apa KLHK sudah mempunyai dokumen itu LTC LCC CR jadi Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience dan itu sudah itu menjadi dokumen negara yang kita harus capai nah memang disampaikan agak ambisius kalau misalnya kita mencapai net zero emission itu di 2050 sesuai Paris Agreement tetap makanya di dokumen tersebut sebenarnya kita sangat-sangat membutuhkan bantuan dari luar negeri karena kalau ada tiga senario kan kalau nggak salah itu jadi kalau kita mendapatkan full apa target-target untuk mencapai apa itu net zero pada 2050 itu kita memerlukan banyak dana artinya bantuan dari luar kuih nah kalau kita bisnis as usual mungkin kita akan mencapainya 2070 lebih gitu dan memang ada dan memang ada strategi tengah yang kita bisa membuat 2060 yang saya nggak kurang mungkin bagaimana kita bisa mencapai dan mendapatkan bantuan untuk mencapai net zero emission itu pada 2050 gitu kalau secara sektor bersama-sama jadi kami saya ya dari sektor lingkungan mungkin di emisi sampah hitam menerapkan PLTSA itu cukup membantu untuk menurunkan dan KALHK sudah mempunyai peraturan yang menetapkan 12 kota harus menerapkan PLTSA itu untuk menurunkan emisi dari sampah dari limbah nah yang kita menanyakan bagaimana ini kita untuk apa ya mempercepat net zero emission dari yang bisnis as usual di 2070 mungkin sampai 2050 apa sih strategi kita untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan tersebut saya kira itu terima kasih bu Anissa tadi yang bicara pada sektor sampah yang berhubungan kalau saya melihat itu sebenarnya kan ada kewajiban dari negara maju itu sebenarnya juga berharap masukan dari yang sektor mitigasi dari negara maju saya melihatnya bahwa perubahan iklim ini adalah masalah ada dua karena ditekan oleh Algor itu bahwa kita itu masalah pertama adalah populasi dan yang kedua adalah masalah teknologi kenapa kita populasi jadi makin banyak orang makin banyak kebutuhan itu wajar makin banyak energi dan sebagainya makanya saya sangat optimis kita harus sebagai penggerak kita harus sebagai penggerak kenapa? karena kita adalah jumlah populasi terbesar keempat di dunia jadi bukan main-main jadi apa yang dibutuskan oleh Indonesia itu sebenarnya menjadi acuan untuk negara-negara berkembang lainnya dan negara maju jadi sekarang itu apa yang terjadi di India dan China itu selalu diawasi orang-orang dan mereka juga melirik Indonesia karena Indonesia sebagai negara populasi keempat di dunia dan lalu yang tadi saya bahas tadi adalah selain populasi adalah teknologi jadi kita kembali kepada teknologi dan karena teknologi dianggap sebagai penyebabnya dari manusia itu menjadi memakai teknologi yang gampang-gampang dan menghasilkan mobilitas dan sebagainya aktivitas lainnya untuk industri jadi kita saya sebenarnya berpikir simple aja jadi karena itu masalah dan itu pula sebagai solusinya kalau kita dapat menghandle teknologi yang baik dan sebagainya kita dapat menghandle juga permasalahan perubahan iklim ini jadi saya sebagai orang teknologi kembali lagi tadi bahwa sebenarnya solusi dari perubahan iklim ini adalah teknologi jadi contohnya kita sebenarnya sudah lama sekali mengimpikan ada ekualitas dari negara berkembang dan negara maju jadi kalau kita kasih sumber virus atau sebagainya mereka mengasih vaksin tidak dijual tapi dibagi sama kita contohnya itu jadi negara maju itu saya sangat berharap masalah-masalah teknologi ini dapat menjadi solusi untuk negara berkembang kalau masalahnya mereka akan membutuhkan negara berkembang negara berkembang besar seperti Indonesia ini kita mempunyai daya ungkit yang sangat besar sekali jadi kalau kita menerapkan teknologi-teknologi dari negara maju yang dapat menyerap karbon dengan cepat itu mereka akan mau dan pasti mau bekerjasama maju kita jadi saya sangat yakin sekali jadi untuk kerjasama-kerjasama bilateral masalah teknologi ini dengan teknologi transfer dan sebagainya itu itu adalah masa depan kita jadi contohnya tadi yang saya sampaikan seperti carbon capture yang kayak contohnya tadi Bu Amin tadi menceritakan masalah sampah dan sebagainya saya rasa itu perlu sekali dikembangkan terus-menerus jadi sampah dari misalnya dari sapi ini dikumpulkan jadi biogas metanol dan sebagainya itu menjadi energi dan sebagainya jadi kita melihat masa depan itu bagaimana kita memanfaatkan dari sumber kerjasama bilateral pada negara-negara maju itu dalam hal energi atau pengolahan sampah ini itu sebagai solusinya solusi masa depan saya rasa kita harus kita harus yakin karena apa karena kita adalah populasi terbesar di dunia jadi kita mempunyai bargaining position yang sangat tinggi sekali dan sangat tinggi sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah perubahan iklim ini jadi optimisme itu harus kita bangun dan kita pakai dalam hal negosiasi yang bilateral kepada negara-negara maju dan juga tadi misalnya contohnya saya tadi mengilustrasikan motor-motor gojek dan juga misalnya masalah energi lainnya tadi masalah energi laut atau paras bumi dan sebagainya kita bisa mempercepat pencapaian kritikal mas dari sumber-sumber energi itu dengan bantuan-bantuan negara-negara lain dan kita harus pede dan berani mengajukannya mengajukannya karena kita itu adalah populasi terbesar nomor 4 dunia itu adalah modal kita untuk bernegosiasi jadi gitu Pak 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 saya coba yang pertama kita optimisnya dari tekanan dari kemajuan teknologi sekalipun kita mungkin kalau ada kemajuan teknologi dari luar yang kita akan harap dari dalam itu kadang-kala tidak dengan gratis kita mungkin harus ada konversasinya tapi kita sebagai orang attack tidak kelihatannya di situ kelihatannya peran kita yang kedua adalah tekanan dari luar tekanan dari luar tingkat dari masyarakat internasional kalau masyarakat internasional berubah kita tidak berubah tidak mungkin kita pasti dapatkan di situ karena ada beberapa hal yang kalau kita tidak ikuti maka kita menjadi terasingkan dan akibat itu yang terbaik kita tadi Pak Pak menyebutkan juga soal kelapa sawit di situ kan misalnya satu saya baca di 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 yang lain ada mengatakan bahwa kalau bioview yang boleh adalah yang bisa menurunkan MDC 50% diukur dari sisi LCE nya bisa 50% bukan hanya 50% itu saja tapi kemudian ada pasal berikutnya bahwa itu tidak boleh dari negara-negara atau boleh diimport dari negara-negara kalau satu negara-negaranya sudah melaksanakan MDC kedua negara itu bukan berasal dari tanah yang nilai airnya besar bagi kita ini tidak menyenangkan tapi itulah bagian salah satu contoh tekanan dari luar yang terutama yang ketiga yang mungkin yang belum kita sentuh adalah sebenarnya kalau kita lihat ini terjadi di negara-negara Eropa adalah tekanan dari dalam negeri sendiri jadi dari kalau di Eropa kan Bapak lihat dari masyarakatnya sendiri yang bilang bahwa saya sudah muak dengan energi motor saya maunya yang begini saya maunya ekonomi sirkuler saya maunya kalau Pak Edwin melihat di Indonesia sendiri sudah mulai ada tidak seperti begitu karena pada akhirnya tadi Bapak Edwin katakan kita populasinya keempat di dunia bayangkan kalau masyarakat kita semua juga berubah perlahan-lahan ke arah ke arah situ mungkin apa namanya awareness dari kita kan baru dari beginian baru dari botol plastik tapi kan banyak hal yang sebenarnya lebih jauh lagi apalagi generasi yang lebih mudah bisa membuat movement yang yang berarti dan menyimbang juga bagi para ke situ bagaimana kalau Pak Edwin melihat saya lihat saya gak tahu di IPCC kegituan itu dikorek di bandar bahwa dari dalam kesadaran masalah ya mungkin Pak Wendy jadi masalah itu apa local empowerment sama governance dan apa local knowledge atau wisdom itu juga dibahas oleh IPCC terlalu banyak itu jadi IPCC itu memberikan gambaran secara detail masalah kebanyakan bagaimana jadi hanya hanya memberi deskripsi untuk kebijakan pembuat pengambil keputusan jadi kita tuh menjadi deskripsi untuk policymaker nanti masalah kebijakannya diharapkan dari UNFCC jadi mereka tuh diharapkan dari hasil-hasil sidang kopi itu menghasilkan preskripsi for policymaker jadi IPCC adalah preskripsi apa yang terjadi dalam perubahan iklim itu apa saja jadi memberi gambarannya tanpa memberi kebijakan polusinya nanti kebijakan polusinya dikeluarkan oleh sidang-sidang kop dari UNFCCC jadi pembagiannya begitu karena keduanya sangat dibutuhkan baik deskripsinya saja dan preskripsinya preskripsinya itu dari UNFCCC tadi jadi nanti akan saya bilang dari kebutuhannya saja gambarannya itu cukup untuk memberi kebijakan dari kalangan-kalangan yang non-government dari local government dari empowerment dari wisdom local knowledge itu bisa keluar sendiri jadi dari masyarakat yang tekanan dan sebagainya itu akan keluar juga itu nanti dan kita harapkan demikian nah tapi kita hanya memberi IPCC hanya berhenti di situ karena kita memberi kajian dari hasil-hasil scientific research nah contohnya contohnya juga mungkin yang mungkin agak mencengangkan di laporan yang kami yang kemarin kita menggambarkan apabila hutan amazon kemampuannya sebagai paru-paru dunia itu menghilang nah itu digambarkan itu akibatnya kemana-mana gitu akibatnya kepada arus laut akibatnya kepada apa marau di afrika dan sebagainya jadi itu digambarkan begitu tapi gambaran itu tidak ada terjadi apabila hutan di hutan tropis di Indonesia menghilang kemampuan menyerap karbonnya kalau ada gambaran mungkin sangat berbahaya sekali tapi saya rasa itu yang kemarin dikeluarkan oleh APCC itu cukup masalah di hutan amazon dan sebagainya jadi itulah gambarannya jadi saya rasa bisa untuk menggerakkan dari elemen-elemen masyarakat gara-gara gambaran itu akan menggerakkan masyarakat saya juga sudah mendengar dari berbagai pihak elemen masyarakat untuk semakin memperkuat lagi masalah perubahan iklim ini jadi itu bisa dipakai untuk penggerak dari masyarakat untuk masalah perubahan iklim itu Pak Wendi makasih Pak saya kalimat Pak Wendi tadi ini baru saya terbuka juga oh rupanya ini IPCC memberikan deskripsi kemudian deskripsinya dari UNFCC jadi kalau dari yang menganalisa yakitnya apa ini tapi nanti UNFCC yang kasih riset oh terima kasih terima kasih selamat menikmati ini kalau ada kata air atau pesan yang boleh sampaikan saya terima kasih Pak Wendi terima kasih Pak Wendi Pak Edwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Pak Edwin terima kasih ada satu ada satu hal yang masih Indonesia yang prioritas kan yang pasti masih hutan yang yang ini sawit yang kita selalu diserang sawit tapi saya satu pertanyaannya apakah apakah kita pernah mengkonter hal-hal hal-hal seperti itu yang yang kedua masih di land use chain dan lain-lain tadi faktornya kan satu teknologi mungkin kita cukup bagus ya menurut kita menurut saya salah satu hal yang kita diserang dari dulu adalah tentang kebakaran utang yang emisinya besar sekali dan sekarang terbukti bahwa bukan hanya kita merah-berkembang yang gak bisa memanage hutan kita bahkan Amerika yang begitu ini hutan yang terbaik Amerika Australia segala macam juga susah sekali menurut saya kita cukup berhasil akhir-akhir ini teknologi hutan hujan buatannya BPPT dan sebagainya itu cukup cukup bagus bisa mengatasi itu nah problemnya adalah kita selalu hanya mengimikkan teknologi tadi dikatakan juga satu mahal kemudian kita kadang-kadang saya gak tahu mungkin Pak Wendy atau Pak Ahli dan lain-lain itu kelembangan teknologi hujan buatan itu kita dapat prioritas dukungan penerangan di Indonesia itu saya kira kayaknya gak terlalu didorong harusnya itu didorong dari sisi teknologi untuk sektor hutan prioritas untuk climate change dan Indonesia berangkali endisinya akan dari sana yang paling besar jadi harusnya itu secara kebijakan itu harus didorong tapi ada satu hal lagi yang terkait dengan kebakaran hutan dan land use chain adalah masalah kelembagaan yang tadi Pak Wendy juga katakan governance intinya sebetulnya kan kalau kita bisa mencegah kebakaran hutan itu akan bisa kita minimalisir gitu ya dan untuk mencegah itu menurut saya investasinya akan jauh lebih murah tapi memang agak rumit karena masalahnya kelembagaan menyangkut berbagai macam apa institusi gitu ya tapi contohnya misalkan yang misalkan Presiden Jokowi ngancam atau kalau yang apa daerahnya kebakar kebakarannya besar atau gimana pangdamnya atau kapoldanya dicopot gitu itu kan hanya satu instruksi yang akhirnya orang bekerja keras gitu ya mungkin juga bisa ditekankan pada bukan hanya kapolda dan pangdamnya tetapi juga gubernurnya bupatinya wali kotanya atau yang lainnya bisa ditekan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan relatif tidak mahal bentuk kelembagaannya bentuk yang seoptimal mungkin tersebar dan masif gitu ya untuk pencegah terjadinya kebakaran hutan nah tetapi yang saya lihat untuk hal-hal yang seperti itu kita itu tidak tertarik karena barangkali saya gak tahu investasinya gak gak perlu terlalu besar bukan suatu proyek yang apa ya yang yang besar lah gitu yang pakai di ini tapi lebih pada governance sebetulnya governance dan ke apa ya ke inian kita gitu ke seriusan kita menangani itu murah tetapi harus serius gitu nah itu barangkali tekanan-tekanan disitu di governance yang lain-lain itu saya lihat kok dari dulu sampai sekarang masih belum terlalu diprioritaskan gitu gimana Pak Edwin perkembangannya terakhir-terakhir itu terima kasih oke terima kasih Pak Edi ini kawan saya di senior saya di Nagoya dulu waktu saya sekolah dan teman keluarga saya juga apa kabarnya Pak Edi jadi jadi ada dua hal pertanyaan masalah kebakaran hutan kalau saya perhatikan memang APCC juga menaruh perhatian khusus pada laporan ke-6 ini karena lah kebakaran hutan itu terjadi di seluruh dunia jadi terakhir biasanya di Australia di Yunani di Amerika dan sebagainya sampai di di daerah-daerah kutub itu juga terjadi di daerah kutub utara bukan kutub selatan itu jadi ini ada ada masalah fire wider index itu dibahas khusus untuk laporan ini jadi itu perhatiannya memang khusus sekali dan kita itu menggolongkan biasanya menggolongkan kebakaran hutan sebagai short lift climate forcer jadi tekanan apa klimat yang dalam risiko jangka pendek karena jangka panjang itu gas rumah kaca itu bisa bertahan di atmosfer sampai 1,5 abad hingga 2 abad jadi 200 tahun 150 sampai 52 tahun nah kalau yang kebakaran hutan itu katanya hanya dalam mingguan makanya saya sering kadang-kadang juga dalam sidang kebakaran hutan itu kita menghadapi ahli-ahli dari universitas mereka mengatakan ah ini kebakarnya sebentar saja nanti habis itu baiklah aja baik apanya saya bilang kan masalahnya gambut itu tumbuh dalam skala 9.000 tahun secara rata-ratanya dalam perhitungannya 9.000 tahun untuk membentuk lapisan humus yang kaya akan karbon ini dan sebagai batubara muda nah itulah saya pertimbangkan kegitu dan kemampuan rusaknya sangat besar sekali dan itu kita lihat masalah bahkan hutan tadi juga Pak Edy sampaikan juga di pertanyaan kedua itu masalah governance tapi kalau boleh saya mengusulkan di sini sebenarnya kita tuh governance di tata kehidupan Indonesia itu agak beda jadi kita sebenarnya berkifat patriakat jadi sebenarnya orang kita itu sebenarnya menurut pada apa bukan atasannya tapi pada orang yang dihormatinya saya mengambil contohnya begini orang pembuka-pembuka adat dan pembuka agama itu akan dituruti oleh masyarakatnya jadi saya melihatnya memang kenyataannya Indonesia itu terkenal sebagai negara nomor satu sebagai climate denial negara nomor satu climate denial setelah Amerika dan Arab Saudi itu nomor satu Indonesia jadi masyarakat itu menganggap bahwa kuban iklim itu ada takdir dan sebagainya jadi ngapain diri-liputi lagi tetapi kalau saya melihatnya jucur disitulah tantangannya jadi saya melihat kepentingannya kepada Muhammadiyah dan Nadatul Ulama untuk bergerak jadi jawaban sebagai jawaban terhadap government yang dipertanyakan oleh Pak Edi tadi saya memberi jawabannya itu adalah kita harus memakai komunitas-komunitas atau pemuka agama untuk menggerakkan orang-orang dalam masalah kebakaran hutan ini tapi saya melihat ke depannya masih optimis karena ini ke depannya itu kita melihat nanti masyarakat akan sadar dengan sendirinya seperti kita memakai masker ini lama-lama kita akan sadar dengan solusinya karena tekanan dunia juga makin kuat dan sebagainya dan itulah jadi kalau sudah ada critical mass menggerakkan ke arah satu arah dan kita mengikuti jadi lama-lama kita akan kuat sendiri dengan pergerakan yang ada itu jawaban saya mungkin Pak Wendi ya benar-benar Pak Edi jadi kita sangat sangat taat kepada tokoh yang masyarakat sangat patuh kepada panutan artinya dilihat Pak Edi kita selalu melihat dari sisi positif dari sisi positif artinya sebetulnya lebih mudah digerakkan kalau misalnya para tokohnya yang menjadi role model si pemimpinnya yang menjadi role model itu berbuat ke arah kanan maka lebih mudah membawa masyarakat ke arah kanan saya kira Pak Edwin sangat halus tetapi ini sebenarnya sangat mengenal sekali manutan di manutan kalau soal yang tadi mungkin saya ngerti sedikit jadi di perhitungan mereka menghitung Pak Edi mereka menghitung jadi di balansan mereka hitung dari jumlah dari buka peringannya berapa buka kemudian dijadikan apa namanya bukan hanya salit tapi run line yang menurut dihitung labun sekus tersebut berapa itu semua semua dihitung tapi hitungannya itu tetap menurut hitungan mereka yang kita harusnya kita konter dengan modal kemudian kita masih masih banyak masih lebih banyak apa namanya emisinya masih jauh lebih besar daripada penyerapan yang bisa di penerapan lebih besar mungkin saya bisa menambahkan itu Pak Wendy saya menambahkan sedikit jadi memang hasil dari studi yang terakhir ini studi menaik aerosol aerosol kebakaran hutan di Indonesia itu ternyata memang kita itu emisi black carbon itu lebih sedikit daripada yang non black carbon itu artinya sebenarnya kebakaran hutan di Indonesia itu tidak memberi pemanasan efek pemanasan perubahan iklim malah memberikan efek cooling meningginkan perubahan iklim sebenarnya hasil ini masih kami lagi tulis nanti kami bahas ini sebenarnya berita gembira yang bagus juga dan sebenarnya dari hasil berapa studi di Kalimantan itu jumlah kelapa sawit atau yang terbakar itu sebenarnya kalau kita satu hektare itu emisinya itu dapat diselesaikan dengan hutan yang apa yang masih ada pohon-pohonnya kelapa sawit itu sepertiga dibutuhkan jadi kita sepertiga cukup untuk lebih melakukan forestasi lagi jadi ibarat kalau deforestasi di Indonesia itu akan lebih cepat daripada kancurannya jadi ini adalah berita-berita baru yang tadi ditanyakan oleh Pak Edi juga apakah kita sudah melakukan apa konter masalah-masalah kebakaran kelapa sawit ini jadi sebenarnya banyak itu ilmu-ilmu begitu jadi tapi saya mengharapkan untuk para ahli-ahli yang dari universitas itu jangan menyanyiakan kebakaran di kelapa sawit ini meskipun kita banyak keuntungannya saya sebutkan belakang ini tadi tapi itu banyak penelitian-penelitian demikian karena saya juga passion saya adalah penelitian-penelitian masalah kebakaran bangunan juga mungkin itu saja Pak Wendi jadi kembali lagi Pak kembali lagi memang masalah teknologi itu menjadi sangat penting baik bagi kita untuk melakukan upaya mitigasi yang lebih lebih efisien barangkali ya terus kemudian cari kembali terbaru-terbaru terbaru 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 karena mereka biasanya mengklaim itu dengan satu argumen-argumen yang kalau dari sisi software-nya bagus tapi mungkin dari sisi asumsinya barangkali banyak yang mungkin bisa kita bergerak jadi kalau mereka punya hitungannya kita juga harusnya mempunyai hitungannya membuktikan secara ilmiah bahwa itu tidak demikian jadi ya semua jadi kadang kita itu tidak berguruan tinggi juga ya mulai sekarang tidak bisa dihindari lagi bahwa yang namanya climate change itu bukan isunya orang-orang sektor lingkungan atau orang-orang sektor energi tapi sudah masuk ke semua sendi sektor tersebut itu yang mau saya kira juga menyadar ke semua pihak sekarang kan masih banyak pihak yang menatakan itu bukan sektor saya sekarang sudah memang sudah sangat lebih bagus karena kementerian keuangan dan bahkan mas sudah mulai membuat beberapa instrumen yang dikait untuk berpihak pada berbagai upaya mengekalkan masalah perubahan ini terima kasih terima kasih atas satu lagi pertanyaan makasih ya kalau saya melihat itu apa masalah restorasi gambut dan apa deforestasi itu RADD deforestasi lalu restorasi gambut dan moratorium gambut itu yang sama dengan Amerika dan itu juga masalah nanti karena sektor kelautan masuk ini masalah restorasi bakau dan restorasi non-bakau seperti rumput laut dan sebagainya jadi saya merasakan itu yang penting untuk dilakukan untuk sektor kelutanan. Tentu saja yang pertamanya adalah pengurangan dari bakar rutan itu sendiri. Tadi sudah banyak dibahas. Itu Pak Rindy Terima kasih Pak Edwin Terima kasih ya Pak Edwin Pak Edwin kita bisa lanjutin lagi keberan-keberan kali terima kasih dan kita mungkin bisa akhiri di susu kita malam ini Pak boleh saya tanya sedikit saya apa ya saya Sofianita dosen Universitas Riau silakan terima kasih terima kasih Pak Edwin sangat menarik ya yang dibahas oleh Pak Edwin tadi saya juga sangat tertarik dengan kebakaran hutan kebetulan kan di Riau kan itu sering terjadi akhir-akhir ini aja setelah 2015 itu udah agak berkurang namun saya pernah membaca suatu artikel dan sangat tertarik menganalisis poliarmatik hidrokarbon karena salah satu senyawa kebetulan saya kimia senyawa kimianya itu benzoapirena itu adalah karsinogenik jadi selama ini kan orang menganggap bahwa kalau kebakaran hutan identik atau related dengan ISPA tapi orang tidak pernah meralatikan itu dengan kanker mungkin itu akan memberi pelajaran berharga bagi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih aware dan lebih takut dengan kebakaran hutan ini itu yang kedua yang restorasi restorasi kebetulan kita di daerah pantai kan selama ini orang selalu concern dengan mangrove padahal ada lapis kedua yaitu nipah nipah itu sangat mas perkembuhannya kenapa itu tidak dikelola dengan baik sehingga itu akan membantu mangrove untuk membatasi atau mengurangi erosi itu mungkin Pak Edwin terima kasih atas tanggapan terima kasih Ibu Sofia jadi kalau saya sebenarnya dalam hal kebakaran hutan bukan hanya masalah ISPA infeksi seluruhan pernafasan akut ISPA tetapi menurut saya itu benar disampaikan Ibu tadi malah lebih parah lagi saya menyebutkan ini menyebabkan stunting itu karena berisiko kanker seperti Ibu Sofia tadi katakan sebenarnya kalau kita menyakutkan stunting jadi sudah isunya jadi nasional ini karena dianggapnya hanya masalah lingkungan lokal saja masalah kecamatan atau kaupaten jadi tidak ada petanggapan yang kurang memadai malah saya mengatakan mestinya dianggap isu stunting ini masalah retarded pada anak-anak dalam skala masal untuk generasi satu dua generasi ke depan jadi kita menghentikan kebakaran hutan ini dan yang kedua tadi saya setuju sekali mungkin dari Ibu mengangkatnya dari hutan bakau dan hutan nipah tadi jadi betul jadi mohon lebih dibunyikan lagi jadi mungkin bukan hanya berlaku untuk daerah Riau tapi mungkin daerah-daerah lain seperti Jambi dan Maksatan mungkin itu ya makasih Pak Wendy dan Bung Sofia terima kasih Pak Edvin terima kasih Pak Wendy terima kasih Ibu Sof Oke ini sebenarnya menarik makin menarik di sekusinya dari kawan-kawan yang lain saya nggak bisa dengar semuanya Pak Edvin terima kasih kita waktunya udah sempir satu setengah jam juga menjuta waktu Pak Edvin mungkin nanti lain waktu kita mungkin bincang-bincang lagi Pak Edvin masalah lingkungan ini terima kasih Pak Edvin kalau ada mau disampaikan lagi terakhir silahkan ya jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi masalah pembunan iklim tidak hanya masalah lingkungan atau masalah pokokan sampah atau energi saja tapi menyeluruh jadi kalau kita ingin menyediakan penghidupan lebih baik kepada anak cucu kita karena ini mempengaruhi kehidupan anak cucu kita pada akhirnya jadi memang masalahnya terlalu global dan besar sekali dan kita bayangkan saja waktu kita lahir dunia seperti apa yang kita kita alami waktu kita lahir waktu kita jadi dunia seperti apa yang akan diterima oleh anak-anak kita waktu mereka lahir dan menjadi anak-anak itu kita kembalikan pada mereka dan karena kita bukan mewarisi dunia ini tapi kita meminjam dari hak-hak anak-anak kita anak cucu kita itu ya Pak Wendi terima kasih terima kasih Pak Edwin yang terakhir ini sekali bahwa sangat kita jadi bukan mewarisi tapi kita meminjam kita mengutang hak generasi berikutnya yang kita pakai makanya kalau kita kembalikan itu jangan kita rusak baik terima kasih selamat malam kawan-kawan semua terima kasih terima kasih kepada Pak Edwin Bu Amita Bu Sofia Pak Edwin Pak Andi kita akhiri Pak ya terima kasih terima kasih selamat Pak dan selamat malam terima kasih juga kepada Pak Edwin terima kasih terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih